Bahaya, rumah Toku Wisnu dimasuki biawak sampai harus panggil Damkar. Ada tamu tak diundang masuk ke dalam rumah Toku Wisnu dan Siren Sungkar. Seekor biawak berukuran sedang terlihat berusaha masuk ke dalam rumah mereka hingga akhirnya masuk ke dalam kolam renang. Kedatangan biawak itu membuat Toku Wisnu dan putranya Adam cukup heboh. Dalam video yang diunggah oleh Toku Wisnu, terdengar Adam justru berujar untuk memelihara biawak yang sedang berenang di kolam renang mereka itu. Toku Wisnu juga meminta Adam memanggil seorang pekerja di rumahnya. Meski membuat seisi rumah heboh karena keagresifan biawak tersebut, mereka juga penasaran ingin melihat tamu asing itu. Sempat keluar dari kolam dan berusaha masuk ke rumah, akhirnya biawak tersebut berhasil ditangkap oleh seorang pegawai di rumah pasangan bintang sinetron itu. Biawak itu langsung dimasukkan ke dalam sebuah kandang untuk diamankan. Untuk kelanjutan nasib biawak tersebut, Toku Wisnu memanggil petugas pemadam kebakaran. Zazkia Sungkar ditemui di Balai Kartini, Gatot Subroto, kemarin, menceritakan kehebohan di grup keluarganya karena rumah Siren Sungkar kemasukan biawak. Zazkia Sungkar tertawa melihat kehebohan di rumah sang adik. Aku ketawa, terus kata Siren, kau ketawa. Aku bilang, abis lucu. Kata dia ini seram, bingung mau dikemanain, kata Zazkia Sungkar. Kita lucunya akhirnya ngebahas apa ya maknanya Allah mengirimkan biawak ini ke rumah. Apakah dia minta makan atau gimana? Seru-seruan aja tadi, tukasnya tertawa. Dalam video yang diperlihatkan Toku Wisnu, biawak itu cukup sulit dikeluarkan oleh petugas damkar dari kandang. Putra sulung Toku Wisnu dan Siren Sungkar, Adam justru berusaha memegang biawak saat sudah di genggaman petugas damkar. Besok kalau sudah jinek bawa kesini lagi ya, pinta Adam sesaat biawak dibawa oleh petugas damkar. Terima kasih telah menonton!